Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'lu Sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insya Allah kenal mani antum semuanya di 30 menit ke depan Dengan para narasumber kita yang sudah sangat pake keilmuannya insya Allah Seperti biasa saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita Namun sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nantinya Saya ingin menyapa terlebih dahulu pada sahabat keluarga muslim semuanya Apa kabar hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa aktivitas kita itu tidak meninggalkan ibadah ya teman-teman Sama sholat, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya Sahabat keluarga muslim Seperti biasa juga saya ingin mengajak ya untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung Oke langsung aja kita untuk pertanyaan yang pertama dengan menghubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, saya sedang mencari pekerjaan Kebetulan ada orang dalam atau kenalan yang bisa membantu saya sesuai dengan keahlian saya Namun tidak ada suap sama sekali Ustadz, apakah boleh? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Waalaikaan Tentu sudah menjadi keharusan bagi kita hak seorang muslim dengan muslim yang lain adalah kita saling membantu, saling meringankan, saling menolong dalam perbuatan kebaikan dalam perbuatan kebaikan Allahнуюz wajle mengatakan Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan birri, kebaikan, dan taqwa. Kebaikan dan taqwa. Tapi janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbutuhan. Jadi kuncinya adalah taqwa. Kalau memang kerjasama yang kita lakukan, tolong menolong, itu dibungkus dalam bungkusan atau balutan taqwa dan birri, maka tidak ada taqwa. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim, Senantiasa Allah SWT membantu. Senantiasa Allah SWT menolong saudara. Membantu dan menolong saudaranya. Selama dia ini, saudara ini membantu saudaranya. Jadi senantiasa Allah SWT membantu orang ini, yang menolong orang ini, selama orang ini masih membantu saudaranya. Dikatakan dalam hadis tadi, Allah SWT akan menolong satu hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Jadi ini merupakan bentuk kemudahan. Ini merupakan cara kita untuk bagaimana kita menghadirkan pertolongan Allah dengan cara kita menolong saudara kita yang lain. Tapi perlu dipahami memang, perlu dipastikan bahwa tadi tuh ketika kita masuk ke satu perusahaan, dan memang dipastikan ya tidak ada sogo-menyogo, tidak ada suap lah kita katakan, tidak ada hal lain yang memang murni gitu. Dan keahlian kita memang ada gitu di posisi itu. Jadi juga bukan juga dipaksakan. Biasanya kalau sudah main itu, apakah sogo, apakah suap, apakah pelicin, apalah namanya, itu biasanya orangnya juga gak mempuni, biasanya demikian ya, orangnya gak mempuni karena kedekatan saja gitu. Ini kecurangan dan ini kezoliman. Kenapa kezoliman? Karena akhirnya kita orang lain yang memang ahli, itu terhalangi. Orang lain yang memang memilih berhak, posisi itu jadinya tidak bisa. Kenapa? Karena kita mendahulukan orang lain yang notabene, sebenarnya tidak berhak untuk menuduki posisi tersebut. Jadi sekali saya pastikan bahwa, kalau memang benar sebagaimana ditanyakan tadi, tidak ada, tidak ada apa namanya ini, kong kali kong, tidak ada di sana istilahnya, togo, pelicin, dan sebagainya. Murni memang ya, seantara kita karena dia melihat kita mungkin orang yang baik, orang yang layak barangkali, mungkin juga kita punya skill terhadap pekerjaan yang dibutuhkan itu gitu kan. Gak ada masalah. Dan ini merupakan ta'awun ya, tolong menolong dalam bentuk albiri dan taqwa, dan kita senantiasa demikian. Gak bisa kita menolong dengan uang, ya gak bisa kita menolong barangkali dengan materi, minimal kita bantu dengan menawarkan pekerjaan, menawarkan ide, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang menjadi catatan adalah, yang terpenting itu tidak ada suap sama sekali. Dan memang kita bekerja di tempat yang ada orang dalamnya tadi, itu memang murni kita itu bisa di bidang tersebut, atau memang kita ada keahlian di bidang tersebut. Nah, memang tadi sedikit ada disinggung oleh Sero Shit, biasanya yang melakukan suap-menyuap, ataupun ya Sogo dan sejenisnya, itu memang tidak ada skillnya. Memang tidak mampu dia di bidang tersebut, namun karena ada suap itulah, makanya dia bisa masuk di bidang tersebut. Biasanya seperti itu. Semoga kita terhindarkanlah dari hal yang demikian, dan pekerjaan yang kita upayakan, atau yang senang mencari pekerjaan, dimudahkan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya, karena bekerja sesuai dengan apa yang kita kuasai, itu terasa menyenangkan. Semoga tercerahkan, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua, jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz. Bagaimana mengedukasi anak-anak kita, agar menjauhi dan jangan pernah mencoba rokok, narkoba, dan sejenisnya? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan di segmen yang pertama, terkait pertanyaan tentang mencari pekerjaan, atau bagaimana kita masuk, atau kita bekerja dengan adanya orang dalam di sana, kita bekerja melalui program, dari orang tersebut, apakah boleh atau tidak? Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Roshan. Buat teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir, teman-teman nanti bisa saksikan di channel Youtube, Salam Televisi. Nah, di segmen yang kedua ini, ini pertanyaannya tentang, apa namanya, tentang narkoba, teman-teman. Nah, tapi ada ahl apa ya tentang narkoba, nanti akan saya bacakan. Sebelum itu, kita ingin mengajak dulu nih, untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kita terus bisa menyampaikan, pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga, untuk bergabung di program Halo Ustaz, dengan cara chat ke nomor WhatsApp, 085296671046, apabila antum, semuanya miliki pertanyaan-pertanyaan, yang ingin dijawab dari sudut para agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja, untuk segmen yang kedua ini, kita coba hubungi Ustaz Zulham. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengedukasi anak-anak kita, agar menjauhi dan jangan pernah mencoba rokok, narkoba, dan sejenisnya? Terkadang khawatir dengan rasa penasaran mereka, yang tak terbendung dengan barang-barang tersebut, Ustaz. Mohon pencerahannya. Yang harus dipahami, bahwa anak itu merupakan amanah dari Allah. Dan kelak, para orang tua akan Allah tanya, terhadap anak-anak mereka. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pasti kalau Allah tanya, Allah tanya kepada kalian, terhadap apa yang kalian pimpin. Termasuk juga, ya seorang suami, ataupun seorang orang tua, dia merupakan pemimpin bagi anak-anaknya, dan kelak pada hari kiamat, Allah akan tanya, minta pertanggung jawaban kepada dia. Maka orang tua harus berusaha semaksimal mungkin, menjadi anak mereka dengan didikan agama. Dengan didikan agama. Jangan sampai mereka berbuat maksiat, dan dosa besar kepada Allah s.w.t. Termasuk juga, mereka dibiasa untuk mengerjakan sholat. Ini diantara cara, yang terbaik, agar anak kita menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena Allah s.w.t. mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wa mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, daripada perbuatan kerja dan perbuatan mungkar. Ini diantara faedah dan hikmah daripada sholat. Maka orang tua, kalau mau anaknya menjadi yang baik, ya menjadi orang yang sholat, termasuk menjauhi narkoba, maka dia harus mendidik anaknya dari kecil, untuk mengerjakan sholat. Bukankah Nabi mengatakan, Perintahan anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia mereka tujuh tahun. Nah disini orang tua punya andir dan peran, yang sangat besar, untuk membiasakan anak mereka, untuk mengerjakan sholat. Nah ketika sudah kita biasakan mereka untuk mengerjakan sholat, maka perlu juga kita sampaikan kepada sianak, ya pendidikan tentang masalah narkoba. Bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi agama mereka, itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Bahkan dalam Islam orang yang itu, dia meminum khamar, termasuk narkoba, minum-minuman keras, ya maka dia akan dicambuk, sampai 80 kali dicambukkan dalam Islam. Dan juga Nabi menyebutkan orang yang meminum khamar, termasuk narkoba, ataupun minuman keras, 40 hari tidak Allah subhanahu wa'ala terima sholatnya. Menunjukkan bahwa ini dosa sangat besar. Dan Nabi mengatakan, Al-Khamur, Umul Khaba'i, bahwa khamar itu merupakan induknya, ya para dosa. Induknya dosa ialah, khamar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan kepada mereka, pertama kali tentang masalah agama. Bahwa ini merupakan larangan dari Allah. Allah sangat marah dan murka, kepada hambanya yang mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi, obat-obatan terlarang, ataupun khamar. Nah mengenai rokok, perlu juga kita sampaikan kepada mereka. Bahwa rokok juga diantara hal yang sangat dikhawatirkan, dikhawatirkan nanti ialah, dia akan terbiasa untuk berbuat hal yang tidak-tidak. Di awal dari rokok, kemudian masuk kepada narkoba. Maka lebih baik si anak ini meninggalkan rokok. Itu berbahaya bagi kesehatannya, ya. Beri mereka edukasi, pendidikan, dan pengertian kepada mereka, bahwa rokok itu harusnya ditinggalkan. Apalagi kalau sampai jatuh kepada lubang kemaasjatan, berupa candu, ya dengan obatan-obatan terlarang. Maka ini ya orang tua bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting juga ialah, coba perhatikan, ya kemudian lihat, siapa teman-teman mereka. Ini sangat penting. Almaru'ala dini khalilih, kata Nabi. Seorang itu di atas agama, saudara-saudaranya, ataupun sahabat-sahabatnya. Orang itu, kata Nabi, terpengaruh dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Maka orang tua berkewajiban juga memperhatikan siapa teman anak-anaknya. Kalau sudah dia lihat, anaknya bergaul dengan orang yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak sholat, yang suka narkoba, maka coba langsung tarik anaknya, selamatkan mereka. Jangan bergaul kepada orang-orang tersebut. Maka ini, ya salah satu tanggung jawab dan juga edukasi, dan cara orang tua agar anak-anak mereka menjadi anak yang sholat, termasuk juga jauh daripada narkoba yang sekarang ini merupakan perusaha bangsa. Perusahaan anak bangsa yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia ini. Allahu ta'ala. Iya, syukuran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang insya Allah sekali ya teman-teman ya. Ternyata, dalam Islam itu memang semua diajarkan ya teman-teman, baik hal yang dunia dan akhirat ini, terkait dari narkoba, tadi disampaikan oleh Ustadz Zulham, bahwasannya, anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita merawatnya, dari kecil hingga dia dewasa. Yang poin pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mendidik anak kita tadi gitu ya. Yang harus kita biasakan adalah bagaimana mereka terbiasa untuk senantiasa melakukan ibadah dan beramal soleh. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua tadi, kalau gak salah saya catat tadi adalah, kita coba edukasi bahayanya barang-barang tersebut, seperti rokok, narkoba, dan sejenisnya, dan keluarganya lah ya. Kita coba edukasi bahwasannya barang-barang tersebut berbahaya untuk dikonsumsi, tidak baik, tidak sehat, dan bahkan haram, dosa, dibenci oleh Allah SWT. Nah, ada satu poin yang menarik tadi saya catat adalah, bagaimana kita untuk mengajarkan anak kita untuk senantiasa menegakkan sholat, mendirikan sholat. Kenapa teman-teman? Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang harus kita tegakkan, agar setidak-tidaknya ya, kita bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar tadi, dengan cara menegakkan atau mendirikan sholat. Seperti itu teman-teman. Semoga terserahkan buat orang tua mungkin ya, orang tua yang bertanya ini, dan buat teman-teman semua yang nantinya ketika anak-anak kita tubuh dewasa, kita bisa menerapkan nasihat-nasihat dari Ustadz Sulham tadi. Semoga tercerahkan, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, bolehkah jual-beli hewan peliharaan? Oh, pencerahannya Ustadz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sama-sama sudah membahas pertanyaan tentang mencari pekerjaan dengan adanya orang dalam. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas tentang bagaimana caranya kita mengedukasi anak-anak kita agar terhindar atau tidak mengenal barang-barang seperti rokok, narkoba, dan sejenisnya. Nah, tadi juga sudah sama-sama dijawab oleh Ustadz Roshid dan Ustadz Ulham. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Nah, di pertanyaan ketiga ini, ini terkait jual-beli ya teman-teman ya, terkait jual-beli, tetapi jual-beli apa? Nanti akan saya bacakan, namun sebelum itu, saya ingin mengajak kembali ya, untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke luar WhatsApp 0852-9667-1046. Babila antara semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban-jawaban dari sudut perang agama, silahkan tanyakan langsung. Insya Allah nanti akan kita bahas di sini sama-sama. Ya, langsung aja kita bacakan pertanyaan yang ketiga, kita coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustadz, bolehkah jual-beli hewan peliharaan? Mohon pencerahannya Ustadz. Mengenai tentang jual-beli hewan peliharaan, di sini kita melihat harus menimbang hewan apa yang dijual. Kadang-kadang yang dalam kategori hewan peliharaan ini ada yang jatuhnya kepada hewan yang halal untuk dimakan dan haram untuk dimakan. Apabila hewan peliharaan ini adalah hewan yang halal, contohnya misalnya ayam, kambing, sapi, maka secara hukum dia boleh untuk dijual-belikan. Dan apabila peliharaannya ini seperti babi misalnya atau anjing, maka hewan yang haram untuk dimakan maka haram juga untuk dijual-belikan. Maka dalam satu kwaidah dikatakan bahwasannya segala sesuatu yang haram untuk dimakan, dikonsumsi, maka haram untuk dijual-belikan. Iya, syukur jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Ini terkait hewan peliharaan ya teman-teman ya. Nah ini ilmu baru juga buat saya nih teman-teman. Ternyata kita harus melihat dulu ya hewan apa yang diperjual-belikan. Nah itu poin yang harus kita perhatikan terlebih dahulu hewan apa yang hendak diperjual-belikan. Tapi ada cara gampang yang tadi saya catat dari penjelasan Ustadz Muslim bahwasannya jika hewan tersebut halal untuk dimakan, maka boleh untuk diperjual-belikan. Namun jika dia haram untuk dimakan, maka dia juga haram untuk diperjual-belikan. Berarti dalam hal ini kalau seandainya ada orang yang melihara ayam mungkin ya melihara ayam, ikan, dan hal-hal yang mungkin memang biasa kita konsumsi. Nah ini boleh teman-teman untuk diperjual-belikan. Kayaknya banyak orang yang ternak ayam ya, telur dan sejenisnya. Ikan juga banyak yang ternak. Nah bagaimana kalau yang haram dimakan maka tidak boleh seperti tadi ada dicontohkan tadi hewan babi kemudian juga hewan-hewan lainnya yang memang kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Nah ini sebenarnya banyak ya teman-teman ya ya hewan-hewan yang sering ada di rumah ternyata itu walaupun kita pelihara ternyata itu gak bisa diperjual-belikan teman-teman. Gak boleh. Dalam hal ini mungkin seperti kucing kali ya. Kucing itu banyak juga orang yang pelihara di rumah ya tapi ternyata itu apa namanya diperjual-belikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasannya tidak semua hewan itu boleh untuk diperjual-belikan. Seimut apapun hewan tersebut ya. seindah apapun ternyata tetap ada hukum-hukumnya dalam agama kita. Semoga tercerahkan ya teman-teman dan ilmu baru juga buat saya pribadi. Nah tidak terasa ya teman-teman kita sudah di penghujung episode 77 namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus pengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 96671046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kapratu majelis manakullohumma bihamdika syaudala ilah ilah anta astaghfiru kawatu wilai mohon maaf bila asal kata kita kita akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati